Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihinasta'ainu ala umurid dunia waddin Wa ala alihi wa ashabihi wa alayna ajma'in Amma ba'du Ada berapa kesunahan atau mandi yang disunahkan itu? Wah Mandi itu banyak sekali macamnya Nah ada yang wajib ada yang sunah Nah sekarang mandi yang sunah itu ada berapa sih? Akan kita bahas dalam kitab Fatul Qarib ini Bismillahirrahmanirrahim Paslon wal iktisalatul masnunah sab'ata asyara'u guslan Jadi mandi yang disunahkan itu jumlahnya ada 17 mandi Wow banyak sekali ya Kayak 17 rokaat Nah yang 10 itu dilakukan di dalam Seperti biasanya Atau kehidupan sehari-hari Sedangkan yang 7 Dari poin 11 nomor 11 sampai 17 Itu dilakukan di saat orang Islam sedang melakukan haji Ataupun umroh Oke yang pertama Guslul Jum'ati Yaitu mandi pada hari Jum'at Ini mandi yang paling teratas Dalam urutan mandi yang paling disunahkan Bahkan mandi Jum'at ini Mengalahkan keistimewaannya Mandi ketika hari raya idul fitri dan idul adha Subhanallah Makanya bagi kaum muslimin Bagi pemirsa yang berbahagia Ketika hari Jum'at tiba Usahakanlah untuk mandi Karena keistimewanya ini Melebihi dari Hari mandi di hari raya Idul fitri maupun idul adha Seperti hadis nabi dikatakan Yang direwetkan oleh imam muslim Nomor 857 Man iktasala Thumma atal Jum'ata Fasolama kuddirolahu Thumma ansotahatta Yafruha min khutbatihi Thumma yusolli ma'ahu Gufirolahu ma'bainahu Wa bainal Jum'atil ukhra Fadlah salah sati ayam Man iktasala Barang siapa yang mandi Thumma atal Jum'ata Kemudian ia mendatangi Jum'at Ngapain? Di hari Jum'atnya Fasolah kemudian ia sholat Ma'kuddirolahu semampunya Thumma ansotah kemudian Ia diam Dalam keadaan mendengarkan khutbah Hatta yafruha min khutbatihi Sehingga Khutibnya selesai Dari khutbahnya Thumma yusolli ma'ahu Kemudian ia sholat beserta imam Gufirolahu ma'bainahu Maka diampunilah Dosa dosa dosanya Pada antara hari itu Wa bainal Jum'atil ukhra Dan antara hari Jum'at yang lain Fadla talasati ayam Bahkan diberi lebihan tiga hari Jadi ketika kita Melaksanakan mandi pada hari Jum'at Maka dosa yang kita lakukan Pada hari Jum'at itu Sampai Jum'at yang lain Jum'at minggu depannya Kemudian ditambah tiga hari lagi Itu akan Diampuni oleh Allah SWT Subhanallah Ya makanya Jangan sia-siakan Kesempatan ini Sempatkanlah Untuk melaksanakan Mandi pada hari Jum'at Toh apa susahnya sih Ya Mandi Yang penting Kita Meratai seluruh badan Kalaupun ngantri Nah ya Jadi usahakan ya Karena ini sangat sunah sekali Ketika kita Melaksanakan mandi Pada hari Jum'at Nah Kapan waktunya Kita mandi pada hari Jum'at itu Yaitu Ketika fajar sodik Ya Sampai waktu Jum'atan tiba Tuh Mandinya Sunahnya Bukan ketika malam Jum'atnya Ya Ketika fajar sodik Fajar sodik itu ketika Masuk pada waktu Subuh Itu sudah sunah melakukan Mandi Jum'at Mandi Hari Jum'at Nah Tapi yang lebih utamanya Kapan Yaitu Ketika Sudah dekat Dengan waktu Keberangkatan kita Untuk melaksanakan Solat Jum'at Jadi Ketika Kita sudah Mau melaksanakan Solat Jum'at Nah mandi disitu Nah kalau Misalnya mandinya disubuhkan Waduh Jauh sekali ya Tapi sudah mendapatkan Kesunahan mandi Jum'at Nah tapi Lebih afdolnya Lebih utamanya Mandinya itu ketika Mendekati kita Mau berangkat Solat Jum'at Nah itu Ya Kemudian yang kedua Adalah Guslul Aydain Ya Kedua ketiga Guslul Aydain Yaitu Mandi Hari Raya 2 Yaitu Solat Idul Fitri Dan Solat Idul Adha Nah itu Sunah juga Ya Nah Kapan dilakukannya Mandi Idul Fitri Dan Idul Adha Dan Idul Adha Yaitu Ketika Malam Idul Fitri Dan Idul Adha Di tengah malamnya tuh Jam 12 Teng Nah Di tengah-tengahnya itu Kita sudah Mendapatkan Kesunahan Mandi Idul Fitri Dan Idul Adha Walaupun Nah Nawaitul Gusla Lidul Adha Sunat Lillahi Ta'ala Mudah ya Sunah Kemudian yang keempat Yaitu Mandi Ketika mau Solat Istisqo Yaitu Solat ketika kita Meminta hujan Nah biasanya dilakukan Oleh orang-orang muslim Ketika Cuacanya Atau musimnya itu Kemarau panjang Jadi ketika musim kemarau tiba Panjang sekali Itu biasanya kan Sampai kehabisan air Susah mencari air Nah disitulah biasanya Orang muslim itu Dianjurkan untuk Melaksanakan solat Istisqo Yaitu solat Meminta hujan Ya Itu Nah Kemudian Yang kelima Yaitu Walhusufu Lilkomari Solat ketika Gerhana Bulan Gerhana bulan Biasa kita saksikan ya Sering terjadi Gerhana bulan Nah Dan juga Yang keenam Adalah Walkusu puli syamsi Solat Gerhana Matahari Kapan dilakukannya Solat gerhana bulan Dan gerhana matahari ini Nah yaitu Awal waktu Ketika Berubahnya keadaan Maksudnya adalah Ketika sudah mulai Awal mula gerhana Jadi gerhana Sudah mulai terlihat Nah disitulah Mulai disunahkan Untuk Sunah Mandi Gerhana rembulan Atau gerhana matahari Sampai kapan Sampai Gerhananya itu Sampai normal Gerhana rembulan Atau mataharinya itu Sampai normal Nah disitu Batasan Waktu mandi Solat gerhana Rembulan Atau gerhana matahari Itu yang keenam Kemudian yang ketujuh Walguslu Min Guslil Mayiti Mandi Setelah Memandikan Mayit Nah baik itu Mayitnya itu Islam Ataupun Mayitnya Kafir Jadi kalau orang itu Biasanya lebih ini Kalau orang sudah Melaksanakan Memandikan Mayit Maka dianya juga Sunah untuk Mandi Walaupun Mayitnya itu Orang kafir Apalagi orang Islam Jadi sunah Untuk Mandi Kemudian yang Kedelapan Wal kafiri Ida aslama Mandi Orang yang kafir Ketika dia Masuk Islam Artinya dia Mu'alaf Jadi dia itu Tadinya kafir Kemudian dia Masuk Islam Nah sunah Mandinya Mandinya Nah dengan catatan Jika Sunah tersebut Ya sunah Mandinya itu Ketika dia Tidak dalam keadaan Junub Ya ketika Masa kafirnya Atau Dia seorang Perempuan Yang ketika Masa kafirnya Tidak dalam keadaan Sedang Head Ya maka itu Sunah Untuk Mandinya Nah Kalau orang Laki-laki itu Dalam keadaan Junub Dan perempuan itu Dalam keadaan Head Ketika masa kafirnya Nah ketika dia Mu'alaf Masuk Islam Maka hukumnya Bukan sunah lagi Tapi wajib Ya Wajib hukumnya Itu Nah perbedaannya Di situ ya Kalau Laki-laki Kalau orang tersebut Masuk Islam Ya Dalam keadaan Jinabat Maka Dia wajib Hukumnya Mandi Begitupun dengan Orang perempuan Yang head Ketika kafirnya Ketika masuk Islam Wajib Mandi Tapi Kugur Kewajiban mandinya Kenapa Karena Dia Masuk Islam Jadi yang dulu-dulu Sudah Ketika masuk Islam Kugur Ada pendapat yang Seperti itu Tapi yang lebih soheh Itu adalah Harus Wajib Mandi Ya itu Nah kemudian Yang ke sembilan Yaitu Walmajnunu Yang ke sepuluh Walmuhma'aleh Ida afako Walmajnunu Orang yang Edan Atau orang yang Gila Walmuhma'aleh Dan orang yang Ayan Orang ayan Epilepsi Tahu ya Penyakit seperti itu Nah Ketika orang yang Gila Orang yang Edan Dan orang yang Ayan itu Sembuh Nah maka dia Sunnah untuk Melaksanakan Mandi Nah dengan catatan Tidak mengeluarkan Sperma Saat belum Sembuh Jadi sunnah Jadi begini Ada orang gila Atau orang yang Ayan Nah iya Di masa gilanya Di masa ayannya itu Dia tidak mengeluarkan Sperma Kemudian dia sembuh Waras Nah maka Sunnah hukumnya Mandi Tapi ketika dia Mengeluarkan sperma Air mani Maka wajib Hukumnya untuk Mandi Seperti tadi ya Ketika orang yang Baru masuk Islam Kalau orang itu Tidak dalam keadaan Junub Maka dia Sunnah Hukum mandinya Tapi kalau dia Dalam keadaan Junub dan keadaan Sedang head Bagi wanita Maka wajib Mandinya Nah itu Sepuluh ya Mandi sunnah Yang biasa Dilakukan oleh Kita sehari-hari Nah Sekarang Yang poin Sebelas Mandi ke sebelas Sampai ke tujuh belas Ini Bagi orang-orang Yang sedang melakukan Haji dan Ikhrom Yang ke sebelas Walgus lo indal ikhrom Mandi ketika Hendak ikhrom Ada catatan Tidak ada perbedaan Antara orang balik Dan lainnya Nah sama Ya baik dia balik Ataupun dia tidak Dia sunnah Untuk mandi Ketika dia mau Melaksanakan Ikhrom Yang kedua Tidak ada perbedaan Antara orang yang gila Dan orang yang Memiliki akal sehat Sama Dia juga harus Sunnah Untuk mandi Yang ketiga Tidak ada perbedaan Juga bagi orang yang suci Dan wanita yang Head Jadi wanita head Maupun wanita yang suci Itu tidak ada perbedaan Dia sunnah untuk Mandi ikhrom Nah Yang keempat Jika orang yang ikhrom itu Tidak menemukan air Ya ketika Mau ikhrom Dan dia susah Mencari airnya Maka Dia sunnah untuk Bertayamum Sebagai pengganti Dari mandinya Ya itu Bagi orang yang Melaksanakan Ikhrom Kemudian yang ke sepuluh Walgus lo Liduhu Lima kata Mandi Bagi orang yang Baru Masuk kota Mekah Itu Baik orang ikhrom haji Maupun Umroh Nah ketika Orang yang sedang haji Maupun umroh Tiba di kota Mekah Itu maka Disana dia Disunahkan Untuk mandi Saat memasuki Kota Mekah Kemudian yang ke Tiga belas Walil wukufi Bi Arofata Mandi Ketika dia Akan wukuf Di Arofah Kapan waktunya? Yaitu Ketika tanggal Sembilan Dulhijjah Biasanya Orang yang Melaksanakan Ibadah Haji Itu tanggal Sembilan Itu kan Mereka Wukuf Di Tanah Arofah Nah sebelum Wukuf Dia disunahkan Untuk Mandi Kemudian yang ke Kemudian yang ke Lima belas Walil Mabiti Bi Musdalifata Mandi Sunah mandi Bagi orang yang Nginep Atau bermalam Di Musdalifah Sama orang yang Sedang melaksanakan Ibadah Haji Ketika dia mau Nginep di Musdalifah Maka dia Sunah untuk Mandi Kemudian yang Selanjutnya Yang ke Enam belas Adalah Mandi Bagi orang yang Melaksanakan Jumrah Wali Rom Yiljimari Salatah Bagi orang yang Melaksanakan Jumrah Ada balang jumrah Satu Dua Dan Tiga Nah itu Bagi orang yang Melaksanakan Jumrah Nah ada Beberapa Poinnya Sunah mandinya Itu setiap hari Dari hari Tasrik Maksudnya Jumlah Akobah itu kan Dilaksanakan pada hari Tasrik Yaitu tanggal Sebelas Dua belas Tiga belas Duhijjah Nah sunah mandinya Itu tiap harinya Sebelum melaksanakan Jumrah Nah ini ya Harus diperhatikan Kemudian Sedangkan untuk Melempar jumrah Akobah Di hari Nahar Pada hari Raya Kurban Jadi setelah Dia itu Wukuf di Arofah Tanggal Sembilannya Tanggal Sepuluhnya itu kan Jumrah Akobah Nah disitu Tidak disunahkan Mandi Kenapa Karena waktunya itu Sangat berdekatan Dengan waktunya Wukuf di Arofah Jadi Wukuf Arofah Kemudian Jumrah Akobahnya itu Sangat berdekatan Jadi tidak disunahkan Mandi Terlalu mepet Waktunya Nah itu Nah kemudian Yang ke enam belas Adalah Litwaf Mandi Ketika akan Melaksanakan Tawaf Ya baik itu Tawaf kudum Tawaf ifadoh Maupun Tawaf wadak Di dalam Haji Nanti Ya itu Nah Kemudian yang terakhir Yang ke tujuh belas Adalah Wabaki Yatul Agsa Lilmas Nunah Madku Ratun Filmutaw Walad Yaitu Beberapa macam Mandi Yang disunahkan Tersebut Di dalam kitab-kitab Yang panjang Keterangannya Jadi Selain yang 16 tadi Yang ke tujuh belas Itu Mandi-mandi yang sunahkan Yang tidak Ada di dalam kitab Fathul Qorib ini Tapi dijelaskan Di kitab-kitab Yang panjang Keterangannya Contohnya seperti apa Yaitu Seperti Mandi pada tiap-tiap Malam Di bulan Ramadan Contohnya seperti apa Ketika dia hendak Ingin melaksanakan Misalnya Sholatul Lail Ya Ketika Hendak melaksanakan sahur Nah kan mandi dulu Tahajud tuh Nah itu sunah Atau Ketika dia ingin mencari Lailatul Qodar Nah sholatnya Dia disunahkan mandi Terlebih dahulu Nah itu ya Beberapa mandi yang disunahkan Menurut kitab Fathul Qorib Ya Kita tarik kesimpulan Bahwasannya Mandi yang disunahkan Itu ada 17 mandi Yang pertama adalah Mandi Jumat Yang kedua mandi Sholat idul Fitri Yang ketiga mandi Sholat idul Adha Yang keempat Mandi ketika sholat istisqo Atau sholat meminta hujan Yang kelima adalah Sholat ketika Gerhana Bulan Yang keenam adalah Ketika gerhana mata Hari Yang ketujuh Mandi ketika Setelah Memandikan Mayit Baik itu kafir Maupun muslim Yang kedelapan Mandi ketika dia Baru masuk islam Atau mu'alaf Yang kesembilan Dan kesepuluh Adalah Mandinya orang Edan Atau gila Dan ayan Ketika dia sembuh Dari kegilaan Dan ayan Kemudian yang kesebelas Adalah mandi Ketika dia Hendak melaksanakan Ikhram Kedua belas Mandi ketika dia Masuk kota Mekah Yang ketiga belas Adalah Mandi ketika dia Mau melaksanakan Hukuf di Arofah Yaitu tanggal Sembilan Tul hijah Yang keempat belas Adalah Mandi ketika dia Bermalam di Musdalifah Yang kelima belas Adalah Mandi ketika dia Hendak melaksanakan Balang jumroh Yang tiga Jumroh awal Wusto dan Akhir Kemudian yang ke enam belas Adalah mandi ketika dia Hendak Melaksanakan Tuaf Baik itu Tuaf kudum Ifadau Maupun Tuaf wadak Dan yang terakhir Adalah Mandi-mandi yang Disunahkan Yang tidak dijelaskan Di kitab ini Yaitu Contohnya seperti Mandi Setiap malam Di bulan Ramadan Ketika dia Hendak melaksanakan Sulat tahajud Misalnya Ya itulah Beberapa Mandi-mandi Yang disunahkan Yang dijelaskan Dalam kitab Fatul Korib ini Semoga ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ada kekurangan Wallahul maafiq Lokometerik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati